Pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan 30 orang sebagai tersangka dalam kasus Mafia Tanah. Ironisnya diantara para tersangka itu, ini merupakan ada oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional. Bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Kementerian Agraria dan Data Ruang atau Badan Pertanahan Nasional berhasil mengungkap kasus Mafia Tanah yang marak di masyarakat. Sebanyak 30 orang ditapkan sebagai tersangka. Ironisnya dari 30 tersangka ini, 13 diantaranya merupakan oknum pegawai BPN dan 7 aparatur sipil negara. Menurut Tireskrimum Polda Metro Jaya Kombesengki Hariadi, para tersangka ini menggunakan berbagai modus, salah satunya dengan memasukkan surat tanah yang belum bersertifikat. Secara diam-diam dibuat pembandingan, kemudian ini terhadap tanah yang belum bersertifikat. Kalau tadi bersertifikat, ini belum bersertifikat. Kemudian dibuat PM1, dibuat giri palsu, diakta perolehan, kemudian diajukan pendebutan sertifikat. Sehingga yang terjadi adalah overlap penguasaan lahan, tidak asal terhadap orang lain. Dan di sini, peranan oknum BPN membuat gambar ukur dan pertat bidang yang palsu. Artinya bukan produknya yang palsu, tapi keadaannya yang palsu. Nah di sini yang terkadang ada pendapat bahwa ini dilupakan kesalahan SOP. Ketua DPP Partai Perindo, Tama Eslankun berpandangan, pemberantasan mafia tanah ini tidak hanya berhenti pada hukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan korban. Selain itu, harus ada upaya pencegahan dari instansi terkait. Dalam konteks pencegahan, tentu ada tanggung jawab yang sangat berat juga kepada pihak kementerian, kepada Pak Menteri begitu, untuk kemudian melakukan reformasi birokrasi di internal. Ini yang terlibat kan banyak, di berbagai macam level, dan kemudian di berbagai macam posisi. Nah ini perlu ada reformasi birokrasi yang kemudian memperbaiki ini. Untuk mempercepat tindakan, Polda Metro Jaya menyediakan layanan pengaduan bagi para korban mafia tanah. Pihaknya pun berharap, dengan layanan ini, kasus mafia tanah bisa dengan cepat diselesaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan AN News melaporkan.